Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang menyapa Anda kembali di dalam sahapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari Selasa 2 Februari 2021 bersama saya Monika Manuela. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan renungan pagi dengan judul Empati Keanak yang saya ambil dari renungan Spirit for Women. Mari Bapak Ibu sebelum melanjutkannya kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur atas anugerahmu kami masih bisa bangun pagi saat ini menghirup udara yang bersih, mendengar kecauan burung dan merasakan sejuknya pagi hari dikelilingi oleh teman-teman terkasih, saudara terkasih yang memberikan kedamaian dalam hidup kami. Bapak kami saat ini mau memulai pagi ini dengan merenungkan firmanmu dan mendengarkan suaramu Tuhan. Marilah Bapak engkau berbicara, kami siap untuk mendengarkannya. Kami mohon roh kudusmu memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunkanlah hakkan dosa dan kesalahan kami sehingga kami selalu dilayakkan untuk hidup di dalam terang kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Bacaan pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 21 dan Efesus 6 ayat 4 Hai Bapak-Bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21 Dan kamu, Bapak-Bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4 Empati ke anak Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin pada masa pandemi ini, Tuhan juga ingin kita melihat dan memperhatikan keluarga kita, membangun kembali dan bertumbuh bersama. Nats Kolose 3 ayat 21 Janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sebelum bisa mengemudikan mobil, saya mengendarai sepeda motor kemana-mana. Jujur, dulu saya kadang berkendara dengan tidak peduli pada pengemudi mobil. Saya tidak peduli jika tiba-tiba berbelok itu bahaya dan bisa mengakitkan mobil di belakang, misalnya. Saya juga kesal saat ada pengemudi mobil yang mundur, tapi tidak melihat bahwa ada saya di belakang, dan lain pengalaman yang tidak menyenangkan. Namun, setelah bisa dan biasa mengemudkan mobil, pandangan saya berubah. Saya jadi tahu bahwa mobil punya keterbatasan tertentu, sehingga hal-hal yang tadi saya sebutkan itu bisa terjadi. Sebaliknya, saya juga tidak serta-merta marah jika ada pengendara motor melakukan seperti saya yang dulu, karena dulu saya pernah di posisi mereka. Berempati Berusaha menempatkan diri di posisi orang lain Jika ingin sebuah relasi berjalan baik, baik itu dalam keluarga, pertemanan, persaudaraan, kita harus belajar berempati. Ini tak hanya penting dalam relasi dengan orang dewasa, relasi antara orang tua dan anak juga butuh empati. Masalahnya, banyak orang tua, karena merasa lebih dewasa dan kenal anaknya dari bayi, lalu menganggap dirinya sudah tahu apa yang dipikirkan dan dirasakan anak tanpa bertanya pada mereka. Padahal, belum tentu itu tepat bukan? Karena bagaimanapun, tiap orang, termasuk anak-anak kita, itu unik. Seiring perkembangan anak, orang tua yang berempati, yang mau mendengarkan dan memahami anaknya, akan sangat membantu anak berekspresi dengan sehat. Empati juga membangun relasi yang baik dengan anak. Anak percaya orang tuanya dan orang tua mempercayai anaknya. Hal ini akan memudahkan orang tua dalam membimbing anak. Orang tua yang tidak mau berempati dan selalu hanya mendikte anak, akan membuat anak tertekan dan membuat hubungan keduanya merenggang. Nas hari ini mengingatkan para orang tua akan banyak pentingnya untuk orang tua menjaga agar anak tidak menjadi tawar hati. Yang artinya menjadi sakit hati, marah, kebaikan, dan seterusnya. Cara melakukannya bukanlah dengan bersikap lembek, permisif, atau tidak pernah menekur dan memarahi anak. Itu juga detik sehat. Tetapi dengan cara memahami mereka. Anak melakukan kesalahan tetap harus ditegur atau didisiplin. Dalam Amsal 29 ayat 15 Tetapi kita juga harus mengerti alasan ia melakukan kesalahan itu sehingga kita tidak menudingnya secara sepihak dan justru bisa membantunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Empati akan membangun hubungan saling percaya antara orang tua dan anak-anaknya. Renungan pagi ini saya akan tutup dengan tulisan dari Anthony Temeleau. Begini, pada zaman dulu di India, orang biasanya menimba air dari perigi dengan bantuan roda Persia. Suatu alat yang bagus, hanya saja kalau sedang dipakai mengeluarkan bunyi yang keras sekali. Pada suatu hari, seorang penunggang kuda lewat di daerah pertanian dan minta air untuk kudanya. Dengan gembira, petani menggunakan roda Persia tadi. Namun kuda yang tidak biasa dengan bunyi itu tidak mau datang mendekat ke perigi. Tidak dapatkah kalian menghentikan bunyi itu supaya kuda saya dapat minum? Tanya penunggang kuda itu. Wah, saya kira tidak dapat, kata petani. Kalau kudamu mau minum, ia harus mengambil air itu dengan bunyinya. Karena di sini air hanya keluar dengan bunyi. Begitulah Bapak Ibu, dan persahabatan dengan kekurangan-kekurangannya. Membangun hubungan berarti memberikan tanggapan. Memberikan tanggapan berarti mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri berarti mengalami penerangan batin. Hubungan pribadi adalah sekolah untuk penerangan batin. Semangat merawat keluarga, pertemanan, dan persaudaraan, juga pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Bapak yang di surga, terima kasih. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami belajar berempati. Menerima orang-orang di sekeliling kami, baik kelebihan dan kekurangan mereka. Dan juga belajar mendengarkan dan memposisikan diri kami di posisi mereka. Sehingga kami menjadi lebih mengerti, lebih memahami, dan bisa menjalin hubungan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Tolong kami dalam kami melakukannya. Biarlah Rauh Kudusmu yang memberikan kami kesabaran, kekuatan, dan kerelaan. Kami serahkan hari ini dalam tangan pengasian Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasian-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktifitas. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati sind